Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita kembali Berjumpa dalam Nuansa Pencerahan Hati Dalam menjalani hidup dan kehidupan Terkadang Sering kita dihinggapi Dengan perasaan Takut Padahal sudah kaya Takut miskin Yang sudah memiliki jabatan Takut Nyah dari jabatannya Hilang jabatannya Yang memiliki popularitas Takut Popularitasnya Lambat laun Tidak lagi sebagaimana yang pernah diraih Saat ini Begitupun Manusia ketika sehat Takut sakit Sakit Takut Tak bisa tersembuhkan Dikalah sempit Takut kesempitannya itu berkelanjutan Dikalah lapang Ada perasaan takut Takut sempit Dikalah sempit pun Demikian pula Takut terpuruk lebih jauh lagi Agar Rasa takut Tidak lagi menghantui Membayangi hidup dan kehidupan kita Maka pautkan hati Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agungkan Allah Besarkan Allah Niscaya Niscaya Selainnya Akan biasa-biasa saja Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Niscaya Allah akan menjadikan hati kita Tidak ada rasa takut Akan selainnya Seharusnya Kita takut pada Allah Dalam artian Takut Kalau kita tinggalkan solat Kita harus takut Kalau kita lakukan maksiat Kita harus takut Waktu yang hanya sebentar saja Hidup di dunia ini Takut Ketika malikat Israel Datang memisahkan ruh dari jasad kita Takut kita belum mampu Memiliki amal soleh Sehingga kita takut Karena sedikit amal Belum sempat bertobat Takut akan azab kubur Takut pertanggung jawaban Kelat di negeri akhirat Kita harus bertakwa kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Orang-orang yang beriman Dia istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nisjaya Allah akan memasukkan Kedalam rungkol bunya Dia tidak takut Dia tidak bersedih dan berduka Karena Allah melalui Para malikat-malaikatnya Menghibur dirinya Untuk selalu terpaut hatinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat yang ke-41 Surat Pusilat Ayat yang ke-30 Berfirman A'udhu billahi minasyayatanir rajim Innal ladhina kalu Rabbun Allah Summastakamu Tatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhafu Wala tahzanu Wa bashirubil jannah Alati kuntum tu'adun Innal ladhina kalu Rabbun Allah Sesungguhnya Orang-orang yang mengatakan Rabbun Allah Tuhan kami Allah Summastakamu Kemudian dia Istiqamah Lapang Sempit Kaya Fakir Dalam keadaan apapun Dimanapun Istiqamah Allah Yang dibesarkannya Allah Yang selalu tempat dia bergantung Allah Yang segala-galanya Nisaya dia istiqamah Terus-menerus Tak kenal waktu Tak kenal keadaan Allah Yang dia gandungi Allah Allah Maka kalau sudah demikian Summastakamu Tatanazzalu alaihimul malaikah Allah turunkan Para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Seraya Malaikat itu diutis oleh Allah Allah Jangan kamu takut Jangan kamu bersedih Berduka Surga Kelap Akan kau miliki Surga Akan kau dapatkan Jika kamu Mengakui itu Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Kepadamu Takutlah kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam artian Kita ingin Jangan kan segala perintahnya Kita ingin Jauhi segala larangannya Kalau sudah demikian Nisjaya Ketika diberikan Kemudahan Serahkan Syukuri Hilang rasa takut itu Yang ada adalah Rasa damai Diberikan pangkat jabatan Disyukuri Dilakukan dengan penuh amanah Allah ganti Tidak takut Jabatannya lepas Yang ada adalah Dia takut jalani abatan Kalau tidak sesuai dengan Yang diamanahkan Tidak sesuai dengan Yang diaturkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan Dalam keadaan sulit Dia tidak takut Karena dia yakin Rezeki Allah akan memberinya Mantapkan Ketergantungan kita Kepada Allah Allahu Akbar Allah Maha Besar Kalau Allah kita besarkan Nisjaya Persoalan apapun Yang kita hadapi Terasa ringan Tapi kalau Allah tidak lagi Agung Dia besarkan Maka Sekecil apapun Kita akan takut Nisjaya persoalan Itu terlaksana Terjadi seolah-olah besar Jangan kamu takut Jangan kamu Berduka cita Jangan kamu bersedih Syurga Akan menghampirimu Syurga dunia Dilapangkan hati Dia Diberi kemudahan Diberi Karunia rezeki Kekayaan Bangkat jabatan Popularitas Biasa-biasa saja Karena disyukurinya Hati akan tenteram Hilang rasa takut Diberikan kesulitan Ujian Musibah Dan sebagainya Dia terima dengan ridho Nisjaya Allah Ganti Hatinya menjadi bahagia Kalau sudah demikian Sebagai mana Yang dijanjikan oleh Allah Kepadamu Maka Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hilang rasa takutnya Diganti dengan Syurga dunia Kedamaian di hati Dan Insya Allah Kelak syurga Akhirat Negeri Darussalam Negeri Yang penuh Kedamaian keselamatan Digapainya Dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Tiada hari Tanpa Pencerahan hati Pautkan hati Kepada Allah Nisjaya Akan damai Nisjaya Allah Berikan Kenyamanan di hati Dan Kalau ini Terus menerus Insya Allah Akhir hayat kita Dengan tetap Menjalankan perintah Menjauhi laraman Berharap Rasa takut Yang teramat Salat Sakaratul maut Nabi Kibar Kita hadapi Dengan penuh Harap Kepada Allah Harap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan karunianya Dengan demikian Rasa takut Dia akan berganti Dengan harap Karena digantungkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Curahkan Selurah Rahmat Berkah Ridho nya Kepada kita Dalam meniti Menata Ridho ilahi Sehingga Allah Bahagiakan Sukses Dunia Dan akhirat kita Amin Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.